Lembah selaksa bunga jilid 25. Kalian bertujuh memang bodoh dan bandel. Sudah kularang untuk mabok-mabokan di luar akan tetapi masih nekat dan dalam keadaan mabok membuat tonar di luar. Kalian tahu siapa yang kalian hadapi ini? Dia adalah Kongcu, Chuan Muda, Simpek Kun Putra Pangeran Simliok Ong, dan istrinya. Mereka berdua adalah pendekar-pendekar yang amat lihai. Kalian membuat malu saja. Hayo cepat kembali ke tempat kalian. Tujuh orang itu segera pergi seperti segerombolan anjing yang ketakutan. Gumoek yang masih memejamkan kedua matanya, dituntun oleh saudara-saudaranya. Pangeran Buo Ji Kong lalu menghadapi suami istri itu. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Nanda Simpek Kun berdua, maafkanlah para pengawalku tadi. Mereka itu orang-orang kasar dan sedang mabok. Aku akan membuat teguran keras pada mereka, tidak mengapa, Paman Pangeran. Untung istri saya yang digoda, kalau wanita lain tentu akan ada wanita terhina. Maafkan kami, Tek Kun lalu mengajak istrinya keluar dari rumah makan itu. Pangeran Buo Ji Kong berkata kepada pengurus rumah makan. Hitung berapa jumlah semua kerugian kalian, akan kubayar semua peristiwa itu tidak berekor panjang, namun setidaknya mendatangkan perasaan saling tidak suka kepada kedua pihak. Tek Kun dan Lian Hang semakin menaruh perhatian kepada Pangeran Buo Ji Kong. Pangeran itu memelihara orang-orang golongan sesat dan hal ini saja sudah patut menimbulkan kecurigaan. Tosu yang bertubuh tinggi kurus dan berpakaian serba kuning itu menghela nafas panjang. Dia duduk bersilah di atas batu dan memandang kepada pemuda berpakaian sastrawan yang tampan lembut yang duduk berlutut di depannya. Pemuda itu tampak berduka, bahkan ada dua tetes air matu di atas kedua pipinya. Dia menangis tanpa suara. Tosu itu adalah Hou Yang Sian Jin dan pemuda itu adalah bongcuan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, bongcuan putra Pangeran Buo Ji Kong yang tidak setuju dengan niat ayahnya yang hendak memberontak dan telah bersekutu dengan utusan Manchu, utusan Sukuhui, dan Pek Lian Kau, melarikan diri meninggalkan gedung ayahnya. Diam-diam dia diikuti dan dihadang oleh Hong Ba Chu, tokoh Manchu itu yang hendak membunuhnya. Akan tetapi dia kebetulan bertemu dan ditolong Hou Yang Sian Jin, kemudian menjadi muridnya. Kepada Hou Yang Sian Jin, Chuan menceritakan keadaan ayahnya yang hendak memerontak. Pagi hari itu, Hou Yang Sian Jin menceritakan kepada muridnya bahwa kemarin ketika dia turun dari puncak bukit, dia bertemu dengan utusan Panglima Besar Chang Kuching yang minta kepadanya untuk membantu Panglima itu mencari para pembunuh yang mengacauan kota raja. Tosu itu memberitahu bahwa kini Chuan sudah cukup belajar ilmu dan sudah memiliki bekal yang cukup kuat. Mereka harus saling berpisah karena dia hendak memenuhi panggilan General Chang. Mendengar ini, Chuan menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya dan menahan tangisnya sehingga kedua pipinya basah air mati namun tangisnya tidak bersuara. Chuan, engkau yang memiliki semangat besar dan tahan menderita sehingga aku suka menerimamu menjadi murid, mengapa sekarang mengeluarkan air mati seperti seorang wanita cengeng? Ada waktunya bertemu dan berkumpul, ada pula waktunya berpisah, mengapa harus disesali perpisahan yang sudah semestinya terjadi suhu? Tosu sama sekali tidak sedih atau menyesali perpisahan ini, Tosu tidak peduli akan penderitaan Tosu sendiri, akan tetapi Tosu berduka akan nasib yang mengancam ayah Tosu. Apa maksudmu? Chuan Tosu sudah menceritakan kepada suhu tentang rencana pemberontakan ayah. Tosu hampir yakin bahwa kekacauan di kota raja itu pasti ada hubungannya dengan rencana ayah. Sekarang suhu hendak ke kota raja membantu General Chow menangkap pembunuh. Bagaimana Tosu tidak akan merasa sedih? Melihat nasib buruk yang mengancam orang tua Tosu, sedangkan Tosu sama sekali tidak berdaya untuk menolongnya? Tosu memang tidak setuju dengan perbuatan ayah, akan tetapi bagaimanapun juga dia adalah orang tua Tosu yang sianjin mengangguk-angguk. Hem, lalu sekarang apa yang akan kau lakukan Tosu tidak mungkin membantu ayah melakukan pemberontakan, akan tetapi Tosu juga tidak mungkin menentang orang tua sendiri. Tosu sedih dan bingung, suhu, mohon petunjuk suhu apa yang harus Tosu lakukan dalam keadaan seperti ini. Pintu, aku, bangga mendapat kenyataan bahwa engkau seorang anak yang berbakti kepada orang tua akan tetapi juga engkau menentang perbuatan yang sesat. Memang engkau berada dalam keadaan yang sulit dan membingungkan, cuan. Sekarang begini saja. Pintu akan membantumu menyadarkan pangeran Bojikong. Kalau ternyata benar bahwa dia terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan itu, Pintu akan menyadarkan kesalahannya dengan menceritakan bahwa engkau pernah hampir dibunuh oleh Hong Bacu Utusan dari Mancu itu. Dan engkau sendiri, Pintu beri tugas untuk menemui Hwe Etian Moli N. Yeo Siang Lan. Ia adalah keponakan muridku. Sampaikan pesanku kepadanya agar ia suka pergi ke kota raja membantu pemerintah seperti yang pernah ia lakukan. Pintu juga akan menghubungi murid Pintu Ong Lian Hang dan suaminya di kota raja agar membantu, cuan mengenal siapa Ong Lian Hang dan suaminya, Sim Pekun yang masih merupakan saudara misalnya. Akan tetapi dia tidak mengenal Hwe Etian Moli N. Yeo Siang Lan yang harus dia jumpai. Suhu, di mana Teo Chu dapat menemukan Hwe Etian Moli N. Yeo Siang Lan itu Pintu pernah mendengar bahwa ia kini telah menjadi ketua dari Ban Hwe Apang yang berada di puncak bukit Selaksabunga, Ban Hwe Asan, yang merupakan satu di antara bukit-bukit di pegunungan Luliyang San. Kau pergilah ke sana. Kalau ia mengetahui bahwa engkau muridku, ia pasti akan mendengarkan semua pesanku darimu. Demikianlah, guru dan murid itu berpisah dan mengambil jalan masing-masing. Olyang Sian Jin pergi ke kota raja dan Bong Cuan pergi ke Luliyang San. Hati pemuda ini sudah agak lega karena gurunya berjanji untuk memujuk dan menyadarkan ayahnya agar tidak melanjutkan keinginannya untuk memerontak. Sebetulnya, perintah Olyang Sian Jin agar muridnya ini pergi menemui Hwe Etian Moli di lembah Selaksabunga hanya untuk menghibur hati pemuda itu dan untuk mencegah agar pemuda itu tidak kembali ke kota raja. Dia tahu betapa bingung hati Cuan kalau di kota raja dia melihat ayahnya masih melakukan usaha pemberontakan yang sama sekali tidak disetujuinya itu. Setelah mendapat gemblengan dari Olyang Sian Jin, kini Bong Cuan telah memiliki ilmu silat yang lumayan tinggi. Dia telah dapat menghimpun tenaga sakti yang cukup kuat sehingga dia mampu melakukan perjalanan yang cepat menuju ke pegunungan Luliyang San. Sekarang dia hanya mengenakan pakaian biasa, seperti pakaian pemuda dusun. Tak seorang pun akan menyangka bahwa dia putra seorang pangeran yang memiliki kedudukan tinggi di kota raja. Kulitnya pun tidak terlalu putih seperti dulu karena selama berguru dan tinggal bersama Olyang Sian Jin, pemuda bangsawan ini mengerjakan pencangkulan dan penanaman di kebun mereka sehingga dia sering mandi sinar matahari yang membuat kulitnya menjadi agak gelap. Karena penampilannya yang biasa dan sederhana ini maka perjalanannya lancar dan tidak mendapatkan gangguan. Mereka yang biasa menghadang orang lewat dan melakukan perampokan juga tidak ada niat untuk merampok pemuda dusun yang kelihatan sederhana dan miskin ini. Pada suatu siang bongcuan tiba di kaki pegunungan Luliyang San. Dari para penduduk dusun di sekitarnya, dia mendapatkan petunjuk di mana adanya bukit selaksabunga. Dia lalu menuju bukit itu dan mulai pendakian. Sementara itu, matahari mulai condong ke barat dan ketika akhirnya dia tiba di lereng yang menjadi perbatasan lembah selaksabunga, cuaca mulai remang-remang. Akan tetapi cuan masih dapat menikmati keindahan lembah itu. Dalam cuaca remang itu dia masih dapat menyaksikan ribuan bunga beraneka bentuk dan warna memenuhi seluruh lereng dari tempat itu sampai ke puncak. Keharuman yang semerbak dan aneh karena merupakan campuran ribuan bunga itu terbawa angin dan terasa nyaman dan segar. Cuan mulai agak ragu. Kalau dia mendaki terus, tentu dia akan sampai di puncak setelah malam tiba. Sopankah berkunjung di waktu malam? Akan tetapi kalau dia berhenti di situ melewatkan malam, sungguh tidak menyenangkan karena di lereng itu dia tidak melihat adanya pohon di bawah mana dia dapat berlindung. Kemudian dia melihat sebuah pondok seperti gubuk kecil yang dicap merah indah di lereng sebelah atas. Sebaiknya aku melewatkan malam di gubuk itu, pikirnya. Hanya naik mendaki dua lereng saja. Mulailah dia melangkah dan mendaki naik. Ketika dia mulai memasuki daerah lembah dengan bunga-bunga di kanan kiri, dia melalui jalan setapak yang diatur rapi, dengan batu-batu yang ditata sambung menyambung sehingga mudah dilalui dan tidak perlu mencari-cari jalan karena anggapnya memang jalan itu sengaja dipasang untuk memudahkan orang naik ke puncak. Dia melangkah dengan senang, seolah seperti sedang berjalan-jalan dalam sebuah taman yang indah. Akan tetapi tiba-tiba kakinya melanggar semacam tali melintang di jalan setapak itu. Tali itu tidak tampak karena warnanya gelap dan tiba-tiba dari kanan kiri meluncur sebatang anak panah menyerang ke arah kedua kakinya. Cuan terkejut akan tetapi tidak percuma dia mendapat gemblengan dari Ouyang Sianjin. Dia sudah memiliki kepekaan, kewaspadaan dan keringanan tubuh sehingga menghadapi serangan mendadak ke arah kakinya itu, dia dapat mendengar berdesirnya dua batang anak panah dari kanan kiri itu. Cepat dia melompat tinggi ke depan sehingga terhindar dari sambaran dua batang anak panah itu. Dia membuat koksai, salto, dua kali di udara dan turun agak jauh dari tempat jebakan tadi. Akan tetapi ketika kedua kakinya hinggap di atas jalan setapak itu, batu yang diinjaknya terbuka dan dia terjeblos ke dalam sebuah lubang. Akan tetapi sekali ini Cuan sudah lebih waspada setelah tadi dia mendapat serangan anak panah. Tubuhnya memang sudah terlanjur terjeblos, akan tetapi kedua tangannya dapat menekan tanah di kiri kanan lubang dan dengan mengerahkan tenaganya dia dapat mengejot dengan kedua tangan itu sehingga tubuhnya meloncat ke atas dan dapat hinggap di atas tanah. Diam-diam Bung Cuan terkejut juga. Tak disangkanya tempat seindah itu mengandung perangkap dan jebakan yang berbahaya. Dia harus berhati-hati dan semakin tetap keputusannya untuk berhenti di pondok kecil itu dan melewatkan malam di situ. Besok pagi baru dia akan melanjutkan perjalanannya. Pondok itu tidak begitu jauh dan dia mulai melangkah satu-satu dan hati-hati sekali menuju pondok. Hatinya lega karena ternyata tidak ada lagi rintangan dan dia dapat tiba di pondok itu dengan selamat. Pondok itu kecil akan tetapi bersih, merupakan beranda tanpa dinding. Atapnya tinggi dan lantainya dari papan. Beranda itu dicat merah dan di situ terdapat sebuah dipan dengan kasur bantal bercilam sutra kuning bersulamkan bunga-bunga merah. Dipan itu seperti menantang cuan yang sudah kelelahan. Sungguh merupakan tempat yang nyaman sekali untuk duduk atau tidur. Letaknya di tengah ruangan beranda itu. Dengan girang cuan lalu memasuki beranda melalui undak-undakan, tangga, lalu melangkah menuju dipan yang menantang itu. Pondok yang bersih, dengan hiasan gambar-gambar indah di dinding, dipan yang menantang, seolah menarik cuan dan pemuda itu lalu menjatuhkan dirinya duduk di atas depan. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terangkat dan dia sudah tergantung dengan kedua kaki di atas. Kiranya ketika dia duduk tadi, sehelai tali laso telah terpasang di atas lantai dengan warna yang sama dengan lantainya sehingga tidak tampak. Kebetulan sekali kedua kaki cuan berada di tengah lingkaran dan begitu dia duduk, lingkaran itu bergerak, mengikat kedua kakinya dan terangkat ke atas dengan kecepatan luar biasa sehingga bong cuan tidak sempat berbuat sesuatu, tahu-tahu tubuhnya sudah tergantung di tengah-tengah ruangan itu. Atap itu tinggi dan kini kedua kakinya berada dekat langit-langit dan kepalanya tergantung di bawah. Pada saat itu juga, tali itu ujungnya sudah mebelit-belit tubuhnya sehingga bukan hanya kedua kakinya yang terikat, akan tetapi juga kedua lengannya yang terbelit-belit tali pada tubuhnya. Dia tidak mampu menggerakkan kedua lengannya dan ketika dia berusaha untuk meronta, melepaskan kedua lengan dan kakinya, ternyata tali itu kuat dan lentur sehingga sia-sia saja dia meronta. Dia tergantung seperti seekor kelelawar dengan kepala di bawah. Setelah segala usahanya untuk melepaskan diri gagal dan merasa sama sekali tidak berdaya, cuan tidak merasa malu-malu lagi untuk berteriak-teriak. Hei, aku bukan orang jahat, melainkan tamu yang berkunjung di lembah selaksabunga. Kalau aku dianggap bersalah, maafkanlah aku, akan tetapi harap lepaskan aku lebih dulu. Tolong, tolong, tolong... Nggak akan tetapi betapa kuat pun dia berteriak-teriak, tak seorang pun tampak datang dan dia tetap saja tergantung-gantung di tengah ruangan itu. Akhirnya dia mengerti bahwa, entah ada yang mendengar ataukah tidak, tidak akan ada orang menolongnya malam itu dan cuan tidak mau berteriak-teriak lagi. Dia menenangkan hatinya dan dia malah melakukan siulian, samadhi, dalam keadaan jungkir balik. Keadaan seperti ini memang bukan asing baginya. Oleh gurunya, Ouyang Sianjin, dia pernah dilatih melakukan samadhi dengan care, tubuh tergantung jungkir balik seperti ini. Maka diakini juga melakukan samadhi jungkir balik, walaupun sekali ini dia melakukannya dalam keadaan terpaksa. Setelah dia tergantung jungkir balik dalam keadaan samadhi, dia tidak menderita lagi, bahkan dapat beristirahat. Malam itu lewat tanpa terjadi sesuatu. Pada keesokan harinya, cuan yang berada dalam keadaan samadhi seperti orang tidur nyenyak, terbangun oleh suara burung-burung berkicau di sekeliling pondok. Dalam keadaan jungkir balik itu dia membuka matanya dan melihat keindahan luar biasa di luar pondok. Sinar matahari muda yang hangat dan masih lemah keemasan menghidupkan segala sesuatu di sekitar situ. Bunga-bunga bermekaran, dan kupu-kupu beraneka warna dan macam beterbangan di atas bunga-bunga. Mereka itu seperti menari-nari dengan riang gembira, hingga dari satu kembang ke lain kembang, bermandikan cahaya matahari pagi dan memilih madu di antara bunga-bunga. Betapa bahagianya kupu-kupu itu, begitu indah menciptakan pemandangan yang luar biasa, indah tanpa suara. Pencipta keindahan suara adalah burung-burung yang sukar ditangkap pandang macu karena mereka lebih suka bersembunyi di pohon-pohon, akan tetapi kicauan mereka merupakan musik yang merdu, sambung-menyambung dan mengandung kegembiraan yang membuat suasana menjadi riang gembira. Bawa cuan, dalam keadaan tergantung jungkir balik, merasa betapa seluruh dirinya seolah berada dalam kebahagiaan yang luar biasa, bukan kesenangan akan sesuatu, melainkan perasaan kebahagiaan yang menyeluruh, terasa oleh semua inderanya. Semua inderanya merasakan berkat yang berlimpahan. Melalui matanya dia dapat menikmati pemandangan indah, kecerahan sinar matahari keemasan bunga-bunga beraneka warna dan bentuk mekar berseri dengan kupu-kupu beterbangan di atasnya. Melalui hidungnya dia dapat menikmati keharuman bunga-bunga, daun-daun, rumput dan tanah yang sedap menyegarkan, menggugah semangat dan gairah hidup. Melalui telinganya dia dapat menikmati suara musik kicau burung-burung di antara desa angin mempermainkan daun-daunan menyeling gemercik air terjun yang berada tidak jauh dari pondok. Suara merdu dan indah itu membuat sukma terasa melayang-layang. Dan semua itu seolah dihidangkan kepadanya dengan cuma-cuma dan lengkap. Perasaan hati pemuda itu berbahagia dan bersyukur sehingga dia memuji kebesaran Tuhan yang Maha Kasih. Suara wanita membuat dia sadar dari lamunannya dan menyeletnya kembali ke alam kenyataan. Betapa pahitnya kenyataannya. Dia masih tergantung seperti seekor kelelawar, ah bukan, keadaannya mengingatkan daakan ikan-ikan besar yang setelah digarami oleh para nelayan lalu diikat ekornya dan digantung dengan kepala di bawah agar menjadi ikan asin. Sialan! Dia tidak berteriak lagi karena empat orang wanita yang berjalan di luar itu kini menghampiri pondok. Mereka mengenakan pakaian berpotongan sederhana namun berkembang-kembang sehingga seperti pot bunga berjalan. Usia mereka antara 25 dan 30 tahun dan wajah mereka lumayan cantik. Akan tetapi sikap mereka gagah atau galak. Benar saja dugaan dan harapannya. Empat orang wanita itu memasuki pondok dan kini mereka berada di bawah mengelilingi cuan sambil menengadah mengamati pemuda yang tergantung dengan kepala di bawah itu seperti orang-orang mengamati seekor binatang aneh yang tertangkap jebakan yang memang banyak dipasang di daerah kekuasaan lembah selaksa bunga yang kini deketuai HW Etian Moli N. Yeo Siang Lan. Tentu saja sejak pemuda itu mendaki ban HW Ako, para anggauta ban HW Apang sebanyak kurang lebih 50 orang wanita telah mengetahui dan diam-diam mengikuti gerak-geriknya. Para anggauta ban HW Apang itu tentu saja kagum melihat betapa pemuda tampan itu dapat menghindarkan diri dari jebakan, anak panah dan lubang. Agaknya pemuda itu sudah lelah sekali maka dengan mudah dia dapat terjebak ketika hendak tidur. Karena pada waktu itu, Seng Ketua, HW Etian Moli N. Yeo Siang Lan tidak berada di ban HW Ako, maka yang bertugas sebagai pengganti pimpinan adalah Kuili Ai, dibantu oleh Bwe Kiok Hwa, yang dianggap murid pertama di antara para anggauta ban HW Apang. Melihat empat orang wanita itu kini hanya menonton dia sambil bicara lirih dan tertawa cekikikan dengan suara tertahan, Cuan merasa mendongkol sekali. Sialan! Gadis-gadis ini menjebaknya, semalam suntuk membiarkan dia tergantung seperti ikan asin dijemur, dan sekarang mereka datang menonton seperti nonton seekor binatang hutan yang terjebak sambil cekikikan. Akan tetapi pemuda yang cerdik itu maklum bahwa kalau dia hanya menurutkan nafsu amarahnya, hal itu sama sekali tidak akan menguntungkan. Semalam dia sudah membolak-balik pikirannya dan dia sudah mempertimbangkan dan mengakui bahwa sesungguhnya pihaknya lah yang bersalah. Dia telah memasuki daerah orang, telah melanggar dan memasuki lembah selaksabunga tanpa izin lebih dulu. Bisa saja dia dianggap maling karena para penghuni lembah itu tidak mengenalnya. Enci-enci yang baik, harap lepaskan jala ini dan turunkan aku. Ketahuilah aku bukan orang jahat, bukan maling bukan rampok. Aku ini datang sebagai tamu dan hendak bertemu dengan HW Etian Moli N.I.O. Siang Lan. Tolong lepaskan aku empat orang anggau taban HW Apang itu saling pandang, tidak berani mengambil keputusan. Mereka semalam memang bertugas jaga di bagian ini dan setelah melihat ada seorang pemuda berani memasuki daerah mereka, mereka segera siap dengan jebakan mereka dalam pondok itu. Setelah berhasil menjebak dan menangkap pemuda itu mereka pun mendiamkannya saja, dengan maksud menghukum pelanggar itu sesuai dengan ketentuan dan tugas mereka. Kini mendengar pemuda itu datang sebagai tamu, tentu saja mereka merasa khawatir dan untuk memeladiri seorang dari mereka membantah. Tidak ada tamu datang berkeliaran di sini pada malam hari. Kalau engkau seorang tamu, mengapa tidak datang pada siang hari secara berterang? Kami tidak dapat membebaskanmu, harus menanti datangnya pimpinan kami. Kata-kata ini disusul tawa mereka dan keempatnya kini duduk di atas bangku dan tidak lagi mempedulikan cuan.